Halo, halo teman-teman kembali kita ketemu lagi pada kali ini teman-teman saya ingin mempromosikan sebuah buku yang sangat luar biasa yang sangat membuka wawasan secara khusus bagi saya juga ketika saya membaca buku ini sangat memberikan diberi pemahaman yang sangat luas tentang pelanggaran dan masalah yang sedang terjadi di Papua mungkin ada dari teman-teman, lebih khususnya dari teman-teman non-Papua, teman-teman di luar Papua ada yang bertanya-tanya, mengapa di Papua banyak konflik, banyak pelanggaran dan ada begitu banyak TNI Polri bahkan banyak keamanan yang dikirim ke Papua dan mengapa itu bisa terjadi? teman-teman tau kak saudara bahwa segala pelanggaran, segala konflik, kekerasan yang sedang terjadi di tanah Papua itu punya sejarah yang jelas, punya sejarah yang nyata pada kali ini teman-teman saya ingin mempromosikan satu buku yang berjudul jejak kekerasan negara dan militerisme di tanah Papua penulisnya adalah Dr. Socrates Sofian Yuman mungkin teman-teman tau, Bapak Dr. Socrates Sofian Yuman dia adalah presiden persekutuan gereja-gereja baptis Papua dia juga dikenal baik sebagai Bapak Gembala penulis produktif, berbakat, tajam dan kritis tentang hak asasi manusia dalam buku ini adalah sebuah kumpulan catatan kecil atau sebuah kumpulan catatan dari seorang Gembala ini adalah sesi ketiga, dia punya sesi pertama dan sesi kedua sesi yang pertama itu berjudul, atau buku pertama berjudul Teping Terjal Perdamaian di Tanah Papua buku itu terbit pada tahun 2029 dan buku yang kedua adalah Melawan Rasisme dan Stigma di Papua dan buku itu diterbitkan pada tahun 2020, tahun kemarin ya dan ini adalah buku ketiga dari kumpulan catatan seorang Gembala buku ini membahas banyak, membahas secara detail tentang pelanggaran, tentang apapun yang sedang terjadi di Tanah Papua teman-teman tau gak bahwa di Papua itu punya sejarah tersendiri perjuangan kemerdekaan itu punya sejarah tersendiri karena itu teman-teman jika ada yang bingung, mungkin ada yang tanya-tanya mengapa di Papua begitu banyak persoalan yang terus terjadi dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan bahkan tau teman-teman ikuti berita setiap bulan, setiap minggu itu terjadi kematian bahkan terjadi pengungsian di Induga, bahkan di Timika dan bahkan di beberapa kota lain oleh karena kehadiran militerisme jadi karena trauma akan kehadiran tentara kehadiran keamanan negara Republik Indonesia membuat warga tidak nyaman dan tidak tenang oleh karena itu teman-teman jika teman-teman ingin tau mengapa terjadi kekerasan di sana di dalam buku ini jejak kekerasan negara dan militerisme di Tanah Papua mengungkap rahasia mengungkap apa yang sebenarnya menjadi masalah utama mulai dari tahun 1960-an atau 1961 sampai dengan sekarang di dalam buku ini mengungkap seluruh apapun yang terjadi tentang Papua karena itulah teman-teman buku ini direkomendasikan kepada siapa saja terlebih khususnya kepada peneliti mahasiswa pemuda-pemudi aktivis pembelakian manusia dan berbagai kalangan umum lainnya tapi buku ini juga terutama bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Papua karena itu teman-teman bacalah buku ini buku ini sangat-sangat memberikan penjelasan yang sedetail-detailnya mungkin teman-teman tahu penulisnya adalah seorang penulis yang produktif berbakat tajam dan kritis tentang hak asasi kemanusiaan dia juga memuat begitu banyak artikel di dalam Facebook teman-teman bisa lihat nama akunnya adalah Dr. Sokrates Sofian Yuman disana terdapat begitu banyak artikel yang mengungkap rahsia tentang pelanggaran hak asasi manusia lalu ingin teman-teman tahu siapa sih yang menyebabkan kekerasan di tanah Papua lalu siapa aktor utama yang terjadi ya aktor utama dalam kekerasan itu siapa lalu bagaimana memakna kekerasan yang terjadi pada masa lalu untuk melihat konflik saat ini beragam pertanyaan dikupas dengan pelebagai perspektif secara lugas ringan dan tajam oleh penulis puluhan artikel dalam buku ini mengurangi masalah konflik di Papua yang berlangsung sejak tahun 1960-an hingga sekarang oleh karena itu di dalam buku ini juga mengungkap segala rahsia konflik kekerasan negara yang terjadi di tanah Papua yang tidak terungkap di dalam media sosial yang tidak dipromosikan yang tidak di upload di media Indonesia karena itu kalau teman-teman ingin tahu mengapa dan bagaimana dan siapa aktor utama kekerasan konflik di tanah Papua bacalah buku ini dan bacalah buku-buku lainnya daripada Dr. Socrates Sofian Yuman ya teman-teman di buku ini diikuti dengan tiga empat bagian besar pada bagian pertama penulis membahas tentang sejarah dan politik Papua sejak tahun 1960-an sampai dengan sekarang jadi disitu dibahas tentang pepera 1969 demokratis dan tipu daya perjanjian New York semua sejarah politik dijelaskan di bagian pertama dan yang kedua atau bagian yang kedua dijelaskan tentang otonomi khusus yaitu mengapa lahir otonomi khusus Papua otonomi khusus sudah mati dan gagal dan yang berikutnya otonomi khusus lahir karena tuntutan merdeka bukan kesejahteraan jadi dalam buku ini dibahas bahwa otonomi khusus bukan diberikan untuk kesejahteraan tetapi karena tuntutan merdeka dari rakyat Papua sendiri dan yang keberikutnya adalah rasisme dan ketidakadilan yang bertumbuh subur yang berurat akar bagian yang ketiga itu membahas tentang militarisme militarisme di dalamnya itu tentang konflik dan kekerasan yang terus terjadi dan apakah ada kepentingan bisnis aparat keamanan berikutnya kekerasan militer wajah buruk di negara Papua dan yang keberikutnya jejak sejarah kekerasan negara dan militer yang keberikutnya militer dibalik kemenangan PEPERA yang keberikutnya hujan kritik pelaksanaan PEPERA sidang umum PBB yang keberikutnya bertamanya markas militer dan kepolisian di era otonomi khusus jadi di era otonomi khusus ini kita tahu dulu itu Kodim atau Kodim atau pos-pos ini pos-pos keamanan itu dibangun kalau tidak salah dibangun 8 posko sekarang ditambah dengan dulu 9 sekarang ditambah 8 jadi uang ini dapatnya dari mana semuanya dibahas dalam buku ini dan yang keberikutnya militerisme di tanah Papua yang keberikutnya 3 pendeta jadi korban kekerasan militer sejak tahun 1960-an sampai dengan sekarang ada 3 pendeta yang dicatat oleh Dr. Sokratus Sofian Yuman di dalam buku ini bahwa dimana ketika pendeta ini benar-benar ditembak mati oleh TNI Polri keamanan yang keberikutnya dibahas tentang mengapa tim investigasi Menkopol Hukam untuk kasus kematian pendeta Jermias ditolak yang keberikutnya operasi militer memenangkan peperah dan bagian yang keempat bagian terakhir membahas tentang diplomasi Papua diplomasi Papua diantaranya yang satu vanuatu dan pembelaan untuk Melanesia di Papua jadi dibahas secara detail tentang pembelahan daripada vanuatu dan pembelahan untuk Melanesia di Papua bagian B dibahas tentang diplomasi Indonesia antar kemerdekaan Palestina dan Papua yang ketiga tentang memahami ULMWP untuk jalan perundingan dan yang kedai diplomasi damai ala Yusuf Kalak jadi di dalam di dalam buku ini dibahas diikuti dengan tiga bagian empat bagian besar yang pertama tadi saya bilang adalah tentang sejarah dan politik Papua sejak tahun 1960-an sampai dengan sekarang dan yang kedua dibahas tentang otonomi khusus mengapa otonomi khusus dilahir dan kenapa dan dikemanakan semua dibahas bagian ketiga dibahas tentang militerisme bagaimana kekerasan militer di tanah Papua dan yang keempat dibahas tentang diplomasi Papua oleh karena itu teman-teman jika teman-teman ingin tahu mengapa ada konflik yang terus-menerus meningkat dan terus-menerus terjadi di tanah Papua sebenarnya ada sejarah teman-teman ada sejarah dibalik konflik dan dibalik segala yang terjadi di tanah Papua oleh karena itu bacalah buku Dr. Sokrates Sofian Yuman salah satunya adalah jejak kekerasan negara dan militarisme di tanah Papua semoga semoga pada buku ini dapat memberikan pencerahan yang lebih baik dapat memberikan pencerahan tentang kekerasan dan konflik yang sedang terjadi di tanah Papua terima kasih sudah menonton video saya nantikan video-video saya berikutnya Tuhan memberkati terima kasih terima kasih terima kasih